tes 123 tes tes 123 Oke halo guys back lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang judul Oshinoko episode ke-6 ya gitu ya jadi deh episode sebelumnya itu si aku wak itu akhirnya ikut reality show dimana kemarin kita diperkenakan beberapa karakter baru ya jadi dadi desainnya sih tiga cowok tiga cewek kalau dua cowoknya gue lupa gitu ada yang band sama satu lagi itu kalau enggak salah apa gitu gue lupa kalau ceweknya gue inget ada memco ada akannya sama satu lagi itu kemarin siapa kemarin ya satu lagi ya gue lupa pokoknya sih satu lagi itu yang bisa dibilang kemana ada sedikit conversation lah masih aku ah gitu ya ya jadi kayak gitu Nah untuk sia Ruby sendiri jadi dia itu sama Sikana ya karena berhasil diajak sama si Ruby untuk gabung ke Biko Maci dari kira-kira mereka apa namanya mempromosikan gitu ya grupnya mereka itu lewat si peyon gimana kemarin mereka itu sejam gitu ya senam senam atau ngedance kemarin gue lupa gitu ya di Youtubenya pion dan Yah ini kayak gitu jadi ya bagus banget setelah gitu ya dan ya seperti gua juga dimana banyak ya istilahnya Mimim terkait dengan band tadi ya bahkan ada yang memperagakan juga gitu jadi itu ya lucu sih kemudah gitu jadi langsung aja kita mulai aja untuk misalnya ke enamnya dari Oshinoko Oke setempat kita mulai saja 123 hai 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 nego cukup penasaran ya karena banyak yang apa ya banyak yang di internet gitu ya istilahnya di mana pun itu tuh menganggap bahwa akan itu best girl gitu ya gue cukup penasaran sih maksud gua gitu ya kalau untuk karena sendirikan memang dia sudah punya momennya dia sendiri kan kayak waktu pada saat dia acting gitu ya menjelaskan terkait dengan apa namanya seberapa passionnya dia terhadap dunia acting gitu kan nah si akannya ini nih karena dia episode kemarin kita cuma tunjukin kayak dia perkepribadiannya dia yang memang cukup serius gitu ya bahkan kayak gap banyak nulis gitu kan jadi itu bisa ngetode tuh kalem serius gitu ya kalau kita tadi kepribadiannya dia di episode kemarin Hai saya sampai nulis-nulis gitu kan istilahnya terkait dengan masukan dan lainnya kayak gitu gue cukup penasaran sih kenapa akannya itu disebut best girl sama banyak orang gitu ya banyak orang juga nyebut karena itu best girl karena best girl akannya best girl makanya gue butuh nih ngeliat gitu apa yang membuat akannya itu menjadi best girl gitu ya apalagi udah episode 6 kan udah hampir setengah nih karena sebelah episode jadi gue cukup penasaran ini siapa sih kulupanya namanya hai hai oke nobu Yuki namanya ya Oh berarti Nobu itu sama Yuki ya Gila jadi udah kasih sedikit dramanya gitu ya Iya itu cuma kayak bumbu-bumbu aja iya Oke Oh Oh iya Oke jadi juga ini ya yo catatkan Oke jarang muncul di depan kamera Iya Dapet Iya Iya Gada pilihan Oke Tapi sumpah mukanya ini mirip kayak yang dikaito uso anjing gue sempat gue Sengbar gue lupa ngomong ya kayak ini mirip kayak dikaito sugu lupa namanya siapa ya Rambutnya mirip banget aja Sama-sama biru sama-sama pendek Ada cerita yang berlebihan Benar kan Jadi kebenaran itu kayak serius banget gitu loh Serius, kalem Nggak menarik perhatian gitu ya Oke Iya 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 Dia seneng gara-gara makan itu Beda pasti dulu jadi dokter udah tua gitu ya Jadi seneng makan daging Oke 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 18 tahun Seorang host Oh Udah serius ya Sama juga Oke 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 Oh Berarti si Aqua Mulai kayak Memprediksi suatu hal kah Kayak berbohong itu untuk lindungi diri sendiri atau game Mungkin nanti bakal ada sedikit dramatis-dramatis atau kayak gimana Penasaran kah Oke 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 Genggo cemburu Oke 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 Cinta segitiga ya Cinta segitiga ya Jadi yang lainnya kayak aqua, memchow, sama akane terpisahkan ya Oke 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 Eh Oke Buat Oke Biar lebih populer aja Banyak subscriber Oh Akane Walaupun serius banget ya Oh Oke Oke berarti kayak apa ya usaha aja ini ya kerja kerasnya ya Hai Hai sampai 10 menit Oh iya manajerah kena semprot ya sama direktur anjing Oke Oh iya istilahnya kemah tujuan dari apa diikutan cari ini kemudian untuk biar dia bisa populer ya tapi tapi susah ya karena daya tariknya Akane sendiripu apa gitu loh kalau bisa sih harus tunjukin rasa apa berjuangnya dia anjing susah sih soalnya kalau misalkan diceritasi akan dicoba kayak kartu sampingan tempat kesana gitu loh Oke Mungkin ini bakal dibanggil dibanggil sama aku ya kali ya Adi pasaran gua kak the hell ah iya 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 Oh iya dicari tata iya hahaha banyak ya 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 sepuluh sen Idol Oke era pencairan diri sendiri ya ini dilakuin sama ayo waktu pas sebelumnya akan kembali inget yang kata senyumnya dia itu dikira palsu inget ada salah satu produk anjing Oh iya jadi biasa-biasa aja ya dan nyari kan enggak soalnya apa yang pengen dia tonjolin gitu siakane cok Ode tiktok ternyata dia ada tiktok cok oke berarti diberarti gua nggak tahu ya Osinoko ini Osinoko ini berarti di tiktok udah ada dong dari pembelas kan tiktok ya dan Osinoko 2018 lupa gue ya Aduh udah mau biar terlihat ini ya Aduh akadeh oke iya oke jadi kayak pelakor gitu ya oke gue ngerti sih gue ngerti sih kenapa orang mulai suka nih kayaknya bisa makan gua berbagi udah mulai suka nih kayak dia itu berjuang gitu tapi sulit anjing berjuang sih berjuang tapi ada suatu hal yang 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 istilahnya harus kayak membedakan lu gitu loh karakter lu gitu waw biasa juga nyari ini juga ya jadi nggak mau biarin orang juga ini juga dikiski Oke Oh langit undung something terjadi piling gua Oh layaknya ini cowok layaknya sojo ajik gimana kayak ini hered utamanya dia udah Oh iya luka dia coi ya berarti dia wadah masuk di karakter vilain anjing Vilianus cok ya Aduh enggak ngebeling gue dia bakal manfaatin ini sih enggak ada bakal gunain luka itu sebagai apa sebagai ini cara untuk bisa naik feeling gua misi aku kemana anjing jadi belakangmu nanti ya nih mereka ya iya kan gue bilang tuh kan iya udah jadi kayak filienes gitu loh anjing suaranya dengung gitu cok keren sih iya netizen yang nggak suka woi tipikal banget ya jadi kayak gitu nggak bisa beda tapi reality show sih susah sih iya nih kayak dulu itu HD dibajak sih kasusnya kayak begini ya iya jadi ini makin parah dibully sama netizen anjing iya jadi kayak klarifikasi itu juga suatu hal yang ya sulit anjing gila tapi berarti acaranya udah selesai dong oke iya 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 sulit ya inilah maksud gue ya komentar netizen ini bener-bener jadi contoh dampak daripada komentar netizen sih maksud gua dan memang kita netizen-nya masalah seperti itu ya kasusnya banyak dah istilahnya sekarang gitu ya banyak kasusnya cok Hai misalkan lu blunder kah atau kayak gimana lu kena juga ya apalagi masalah ini tuh reality show gitu loh yang artinya kan menjual realitas tadi menjual realitas gitu loh jadi Hai apa orang akan menganggap bahwa apa yang mereka lihat di acara itu suatu hal yang nyata padahal itu bukan sebenarnya gitu loh makanya akan ini image-nya itu udah rusak karena dikiranya ada melukai orang sosok yang disukai dari acara tetes Yuki sulit-sulit tanya Oh ibunya enggak tahu ya Oh iya ibunya juga kena cok Yaduh kemana-mana ya ya udah tayang seterakhir iya bakal selalu ada nanti kalau misalkan dia naik naik dikit nanti itu bakal diungkit-ungkit lagi anjing-anjing ya ah kehidupan publik figur ya nying entertainer gila mulai tuh ya rumor-rumornya anjing balik kerja keras gitu kan yang paling bekerja keras bahkan Oke gua ngerti kenapa disebut best girl ya ini gila sih hai 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 masalah gagar satu adegan doang anjing cuma gagar satu adegan itu pun juga itu doang akhirnya semua orang kayak dia berspekulasi akan semua hal anjing itu Oh ya baik lagi itulah itu ya istilahnya netizen nanyi di Indonesia pun juga sama banyak yang gitu hai hai oh Oh iya jadi semua track ininya dia semuanya langsung rusak semua anjing istilahnya apa tuh pribahasa yang susu sebelahnya itu gelupanya bahasanya ya Aduh oke terus gimana cara jalan-jalan ini cok Oh langsung bikin konten buset langsung operasi plastik aja anjing the fuck rumore jauh banget ya Aduh langsung detret ya Oke lu sedang ada badai ya something nih kayaknya ya layan ini efek daripada netizen ya kebencian netizen kepada mental seseorang coba apalagi masalahnya itu pun juga bukan salah dia anjing Hai kadang memang inilah maksud gua efek samping daripada publik figur ya resiko anjing tapi yang apa gimana ya abis gitu Oh siapa nih aku ah Oh iya kuah iya kuah iya anjing abis cok aduh harus tegas berikutnya Oke aku akhirnya masuk ya aduh Aduh Ayo Ayo tapi sumpah sih episode bagus banget men jadi dia kayak gitu ya maksud gua eh ini real banget sih karena banyak banget main kasus kayak begini cok kayak apa ya ini ada kasus-kasus yang baru nih baru-baru viral tadi ini istilah tadi tadi sore lah ya tadi sore viral dan kira itu cuma kayak satu pemberitaan perceraian gitu ya dari artis terkenal gitu ya dan satu-satu yang gua suka juga tapi kira spekulasi netizen itu buur kemana-mana anjing ada nyalahin cowoknya lah adanya ada yang ngebela ceweknya ada ini bla 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 berspekulasi kayak ini bla 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 itu kan ya kepribadian rumah tangganya bagian mereka gitu kan Oh my god itulah maksudnya efek samping daripada public figure ya kita bahas itu 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 salah satu hal yang menarik banget ya masih gua untuk apa untuk ini untuk dibahas gitu ya karena banyak banget kasus kayak begini cok di real life Oke habis ya oke ya itu tadi untuk episode ke-6 ya dari Oshinoko ya itu tadi untuk ke-6 dari Oshinoko jadi memang ya episode ini bisa dibilang bener-bener kayak memukul banget ya bagi para netizen mau dimanapun gitu ya karena ini tuh bener-bener menggambarkan banget bagaimana netizen itu bekerja gitu ya kayak apa ya ketikannya mereka itu memang mau di belahan dunia manapun gitu ya mau itu di Jepang mau itu di Indonesia gitu ya sama aja anjing maksud gua gitu kan emang jahatnya itu emang jahat gitu dan apa ya kritikan yang tadi emang nggak bisa terhindari nah masalahnya di sini adalah karena kita melihat dari POV dari Akane gitu ya dimana kita ngelihat bahwa akan itu selalu berjuang gitu ya selalu kayak serius gitu untuk peran yang dia dalami gitu ya tapi baik lagi acaranya ini adalah acara reality show ya dimana acara realitas itu reality show ini bagi penonton gitu ya itu adalah acara yang memang mengedepankan realitas meskipun penonton itu tahu bahwa itu tuh ada sedikit kayak yang dilebih-lebihkan jadi kayak cuma sedikit kebohongan disana kan tadi aku ngomong sendiri kan bahwa apa acara reality show itu itu tuh punya sedikit kebohongan berbeda seperti apa yang aku pikirkan kan tapi kalau misalnya itu dilihat dari sisi penonton itu mungkin bagus tapi efek sampingnya seperti apa yang terjadi sama Akane gitu ya emm dimana karena ini adalah acara reality show kalau misalkan Akane enggak disukai di sini misalkan dia ngelakuin suatu hal yang apa suatu hal yang tadi ya seperti kayak filianus banget gitu ya layaknya seorang villain cewek di manga manga shoujo mahlwa shoujo gitu ya makanya bakal dibenci nah masalahnya adalah ini tuh bukan fiksi ini tuh bukan drakor bukan drama bukan drama Jepang atau sinetron gitu ya ya dimana lu memainkan sebuah peran jadi masih ada mungkin gitu ya masih ada orang yang mungkin akan membela karena ini tuh fiksi men ini tuh script gitu ya dulu kan ada kasusnya tuh kalau misalkan lu inget lu Han Sohi Han Sohi itu siapa gitu gua lupakan dia jadi pelakor di kompon pernah nih pernah pernah viral kok the world of the marriage gitu kan ida jadi pelakor disediakan orang Indonesia itu ada yang komentar di IG nya mereka kaya walu pelakor lu gini 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 sampai akhirnya dikomentari sama netizen Korea bahwa orang Indonesia itu nggak bisa bedain mana eh fiksi mana eh aslinya gitulah bahasanya tapi masalah posisinya sekarang ini makanya gue cukup aplos ya kepada autornya karena membawa reality show jadi bukan sebuah drama yang memerankan seseorang atau karakter yang memerankan seseorang eh seseorang memerankan karakter tapi akhirnya mereka tuh ngebawa reality show yang dimana artinya apa yang ditunjukkan di dalam reality show tadi itu akan bisa disangka nyata oleh si penonton ya makanya tadi waktu pas akannya akhirnya kayak enggak sengaja gitu ya kukunya itu tadi ngecoret si Yuki maka itu dianggap kayak bentuk daripada ya Oh nih bici nih wani karakter bici wani karakter apa eh karakter nih orang bici gini blablabla gitu ya bukan karakternya tapi si akan enaknya sendiri se-personalnya dia karena kan dia berperan sebagai akane gitu ya dia berperan sebagai akane diri dia sendiri di dalam reality artur reality show-nya makanya itu bisa dibilang salah satu hal yang apa ya yang bener-bener apa ya ya kasihan sih karena karena gini karena apa baik lagi ya karena masalah kalau misalkan kita ngomong bawa reality show itu bisa dibilang bohongan atau bahkan istilahnya tadi kan ada kontrakan ada ada kontrak dimana ya si artisnya ini siakannya ini juga bisa ngapa-ngapain jangan bisa nunjukin video-video yang bisa dibilang dikat di episode nya kayak misalkan mungkin adegan pas mereka pelukan adegan waktu pada saat mereka saling memaafkan atau kayak gimana gitu ya itu mungkin gak ditunjukin makanya akhirnya akhirnya apa namanya eh gua gua lupa sih tadi dikat atau adegan itu ya tapi intinya ya seperti itu jadi sekali sekali image lu rusak di ama netizen ya bakal terus ada orang yang ngekritik lu atau ngehujat lu atau apapun itu dan reaksi depan netizen itu bener real banget ya dimana kita kita singkirkan dulu terkait dengan akane yang bisa dibilang eh nggak kita bahas akane dulu sebelum masuk ke netizen kan netizen itu bakal panjang banget gitu ya eh gue pengen ngomongin terkait dengan si akane secara perbadian kan gua di awal episode awal video tadi kan gua bertanya gitu ya banyak orang bilang bahwa karena itu best girl di Oshinoko gitu ya dan gua cukup nasaran gitu istilahnya karena apa namanya gue cukup nasaran adakah istilahnya momen dimana dia itu cukup menjadi senter dan akhirnya tata disini dia menjadi senter gitu ya meskipun enggak seperti kana gitu ya yang dimana dia itu bagaimana kayak diperkenalkan bagaimana dia itu dijelaskan gitu ya itu bener-bener layaknya positif banget vibesnya gitu ya dia berjuang demi itu tapi akhirnya dia itu dimanfaatkan yang sama orang lain gitu kan itu karena gitu dari kira aku menyelamatkan dia nah kalau posisi jasa sekarang itu yang kena ini si akane langsung jadi bagaimana cara dia itu diperkenalkan kepada kita sebagai penonton gitu ya itu adalah ya ada menghadapi masalah ini dan mudah itu menjadi lebih ngena akhirnya gua ngerti kenapa banyak orang yang yang mungkin gitu ya yang bilang bahwa akan itu itu best girl karena kalau gue lihat dari pembuatan karakter dia sendiri gitu ya pertama adalah dia itu kalem yaitu pendiem gitu ya tipikal kayak Onodera kalau misalkan lu tahu ya Onodera dari apa tuh namanya Nisekoi gitu ya kayak tipiknya Onodera apalagi dia itu juga pekerja keras gitu kan pekerja keras dan apa apa namanya ya bisa dibilang dia itu personality-nya pun juga baik gitu ya polos bukan polos jatuhnya ya pokoknya baik gitu kan dan apa ya apalagi dengan jadi langsung di baru dia diperkenalkan kemaren dan kira di episode ini langsung dia ditimpa masalah gitu ya jadi kita bisa langsung kayak bisa merasakan empati kepada karakternya si akane gitu dimanakan dia udah berjuang keras banget tuh berjuang keras gini 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 blablabla gitu kan dari kira kayak sepanjang acaranya berjalan dia kira nggak mendapatkan spotlight akhirnya manajer dimarahin sama direktur karena direktur ngira bahwa ketika si akane itu ikut acara itu mungkin dia bakal menjadi lebih populer tapi pas dia tonton ternyata akannya cuma dapat mungkin cuma 10 menit doang itu pun juga enggak bersinar gitu kan akhirnya akannya coba nanyain ke kira staff staff gimana caranya untuk agar dia itu bisa menjadi spotlight dari ininya gitu kan tapi karena spotlight udah diambil sama si yuki gitu kan jadi dia nggak bisa menjadi sosok lain nih di apa namanya di di dalam acara itu gitu kan yang sama setara sama yuki mau nggak mau ya dia harus menjadi kegelapan tadi yaitu adalah menjadi seorang villainous jadi si yuki itu akan menjadi seorang heroine gitu ya ya dan si akane menjadi seorang villainous gitu kan makanya itu kayak berusaha untuk kayak ngincer si siapa namanya cowok-cowoknya si yuki kayak gitu ya tapi masalah itu dimana ya itu udah reality show gitu ya dan ya semua apa yang diperjuangkan sama akane pasti ya bakal berakhir buruk apalagi dia menjadi seorang villainous gitu kan Nah itu yang gua bilang dimana kita tahu nih keperibadannya akane dimana dia itu kayak pekerja keras yaitu eh apa namanya baik gitu ya terus dia tuh serius dengan apa yang dia kerjakan sama halnya kayak karena bedanya kan secara personality emang agak beda ya karena itu positif vibes banget positif vibes dan memang anak itu ceria gitu ya jadi mungkin bagi orang-orang yang yang mungkin suka karakter ceria mungkin lebih pihak karena gitu ya tapi kalau akane dia itu lebih kalem lebih adem gitu ya jadi apa gue suka sih perbedaannya gitu ya diantara karena sama akane gitu ya tapi mereka tuh sebenarnya sama-sama baik gitu ya sama-sama baik sama-sama pekerja keras juga sama-sama apa ya fashion lah terhadap apa yang dia kerjakan gitu ya kayak gitu nah ngebas ketentang akane lagi tadi kan dia coba mencari tahu ya terkait dengan bagaimana jadi itu bisa populer di acara tadi gitu ya Nah gua pun juga cukup bertanya-tanya gitu ya karena akan akan ini karakter yang memang di dalam acaranya gitu ya dia itu karakter emang pendiem tena kalem gitu kayak enggak menonjol lah kayak karakter sampingan banget yang memang enggak ditunjukkan gitu loh maksud gua ya enggak kayak enggak enggak kayak enggak berasa gitu kayak kayak karakter sampingan yang biasanya ada di cerita-cerita drama atau anime gitu kan banyak dia kartu sampingan banget tuh ya kira orang enggak terlalu memperhatikan gitu kan tapi maksud gua gua pribadi pun juga menanyakan ya kalau misalkan akane berusaha untuk menunjukkan apa ya bukan kita kita singkirkan dulu dia tuh menjadi seorang filienes gitu ya apa yang membuat akan itu bisa menjadi terkenal gitu loh istilahnya di acara itu kamu gua kayak itu cukup sulit karena kalau kita lihat dari pribadi rakan sendiri pun dia itu enggak ada suatu hal yang bisa menarik gitu ya perhatian apa namanya penonton gitu loh kalau misalkan dia itu melakukan suatu hal kayak nggak ada karakter makanya kan istilahnya ada istilah sekarang gitu ya di mana lebih baik lu itu berbeda dibandingkan lu itu baik gitu lagi bukan baik sih lu melakukan yang bagus gitu ya itu kalau nggak balik-balik itunya berbeda itu lebih baik dibandingkan lu melakukan yang lebih baik kalau nggak salah kayak gitu deh kalau nggak salah gitu ya jadi melakukan yang lebih baik maka nanti pasti di luar sana ada yang pasti melakukan lebih baik lagi tapi kalau misalkan lu menjadi berbeda maka orang bakangnya tuh menjadi suatu hal yang berbeda akhirnya kami itu akan menjadi karakter lu sendiri akan menjadi branding lu sendiri nah masa kalau contoh kayak Memco Memco itu kan memang dia ngomong sendiri bahwa dia itu punya image gadis bodoh gitu ya cewek bodoh ya memang dia pertahankan eh apa namanya di acara itu juga sama seperti di Youtubenya dia makanya dia itu enggak mau ikut campur ke dalam drama yang terjadi di acara itu gitu ya karena dia nggak mau ngerusak image nya dia kecuali aku pengen ikut masuk gitu kan tapi apa namanya si akannya ini yang gua pribadi pun kalau kalau misalkan gua pikirkan itu juga cukup sulit gitu ya untuk dia bisa stand out di dalam acara tadi makanya kenapa dia itu cukup depresi ya tadi karena dia kayak didorong sama direkturnya untuk ada juga masa bersalah sama manajernya dia juga udah berusaha keras tapi ya baik lagi berusaha keras pun juga bukan suatu hal yang bukan suatu hasil bukan besok bukan menjamin gitu tidak menjamin bahwa lu akan menjadi terkenal gitulah istilahnya itu suatu hal yang memang Yah mau dimanapun memang seperti itu gitu ya nah sekarang masuk ke reaksi netizen nah ini satu hal yang gua bener-bener aplos banget ya dari Osinoko kayak karena menggambarkan dengan sangat sangat baik bagaimana reaksi netizen itu jadi sekali lu blunder di mata netizen nih istilahnya siapapun gitu ya kita bisa melihatlah dari dari apa beberapa kasus terakhir gitu ya banyak banget istilahnya public figure mau itu politikus semua itu artis mau itu am siapapun gitu ya orang terkenal di Indonesia gitu ya ngelakuin suatu hal yang blunder satu hal yang apa ya kepleset gitu lebasanya netizen dia langsung habis loh gitu langsung dibully itu banyak banget cok dan dan yang gua suka adalah ini ini bener-bener nampar banget netizen nih bagi lulu pada notroshinoko episode ke-6 ini bener-bener menampar lulu ya seling julid gitu ya di internet mau itu terkait dengan apapun masalah lu kita kan di anime community palingan yang ngejelekin anime apa gitu ya gedelekin ini blablabla gitu kan atau mungkin kayak di kipop ada yang ngejelekin idolnya blablabla gitu kan atau mungkin kayak di Indonesia pun juga sama banyak public figure yang ini akhirnya ngebully juga ini beberapa memukul banget karena ini real banget anjing gitu ya dan apa dan yang bagaimana kayak rentetan apa ya reaksi dari planet itu bener-bener apa ya gua gua pribadi pun juga ya ini real banget tapi bener-bener menakutkan bener banget gitu loh kayak dimana lu bayangin aja ini cuma gara-gara satu scene satu scene akannya itu enggak sengaja melukai wajahnya yuki gitu ya blokai wajah si yuki cuma gagal satu scene itu rentetan itu banyak banget ada yang istilahnya kayak layaknya orang yang kena lama gitu ya gua tuh udah kenal dia dia itu mungkin kayak ngasih bodi itu jenius mungkin dia enggak enggak ngerti perasaan orang lain blablabla mungkin akhirnya banyak tuh ya kayak ditunjukin perjuangannya siakannya tapi eh monolog yang diucapin sama para netizennya tadi itu semuanya itu kayak mangga bodi itu kenal banget sama Akane gitu ya jadi kayak apa seperti itu bahkan ini maka tergantung contohin ya waktu pasti lagu ending gua contohin ini seperti kasus yang baru viral baru sore tadi gitu ya jadi ada art public figure yang cerai ini gitu ya dimana ini memang mengagetkan banget gua pribadi pun sebagai orang yang juga suka sama padu figur ini pun juga gua cukup kaget gitu ya dan akhirnya lu coba ngeliat reaksi daripada netizen semuanya itu berspekulasi gitu loh maksud gua kayak kenapa kayak eh oke ada yang reaksi kaget ada yang reaksi kenapa bisa terjadi ada yang reaksi ini blablabla gitu ya ada yang akhirnya langsung ngehujat cowoknya ada yang mempertanyakan kenapa kayak begini ada yang berspekulasi bahwa ini berusaha dengan ini blablabla ada akhirnya ada umur orang ketiga blablabla gitu ya jadi semua itu berencet kemana-mana yang padahal itu cuma dari suatu hal yang apa ya suatu hal yang istilahnya itu pun juga bisa terjadi dimanapun gitu loh itulah makanya gua bilang resiko sebagai public figure gitu ya kehidupan itu diawasin gitu loh nama saya disini akan itu cukup kasian karena ya itu cuma dari sebuah adegan yang dia itu enggak apa ya enggak punya intensi untuk melakukan itu gitu loh dari semua itu berentet ke ke semuanya udah kena cancel culture gitu ya ya baiklah gimana netizen itu apa cancel culture itu mau dimanapun gitu mau itu di barat mau itu di Indonesia ataupun dimanapun cancel itu kan istilah dimana orang yang akhir-akhir karena cancel sama netizen gitu ya Nah itu apa ya ya itu akan nih akannya kena cancel gitu jadi ya ini benar real banget gua gua berharap God cukup penasaran ya Bagaimana cara untuk bisa memperbaiki namanya si akan nih jadi apakah si siapa namanya aku bakal ngelakuin suatu hal gitu ya dimana siakannya sampai membundir loh maksud gua dimana benar kayak semua kata-kata netizen itu benar-benar sejahat itu gitu ya dan dan kita ngerasa ngerasa empati gitu ya kepada akannya karena kita tahu dia itu berjuang seperti apa Nah itu yang muda mungkin setidaknya gitu ya bisa dipikir sama netizen ketika lu lagi nulis nih ya untuk mengejulit di internet gitu ya lu pikirin dulu tuh efek samping daripada tulisan lu gitu ya efek samping daripada tulisan lu kepada orang yang lu mau julitin gitu istilahnya Nah itu makanya gua itu enggak pernah tuh yang istilahnya kayak komentar di internet gua nggak pernah anjing istilahnya ya karena apa gue tuh bener-bener apa ya bener-bener takut banget sih istilahnya karena gua gua juga aja secara pribadi mungkin ini semua orang mungkin sama di gitu ya ketika akhirnya itu ngerasa bahwa ada orang yang laki-laki lalu seneng ketika itu orang dibully gitu ya contoh kayak ada beberapa politikus yang akhirnya mungkin menjadi penyebab daripada Indonesia tidak terpilih ah blablabla gitu ya lu tahulah maksud gua akhir-akhir itu orang di ini blablabla gitu kan pasti ada kayak rasa kayak Oh lu lu tahu bak lu kayak ngasih waktu orang salah meskipun lu nggak ikut dalam menyuarakan ketidaknya kemakan gua enggak ikut-ikutan gitu kan istilahnya karena apa bisa kayak kemarin ada Thailand Thailand versus Indonesia gitu kayak saya kira orang-orang ngincer itu IG nya ngincer IG daripada pemainnya blablabla gitu kan itu ya yaitulah netizen gitu gua ikutan tapi gua merasa kayak ayo lo ayo ayo kayak gitu loh Nah itu itu episode memukul gua banget karena gua masih seperti itu karena gua nggak tahu ngelihat dari POV apa yang gua tulis berdampak kepada orang yang gua apa ya apa yang gua sampaikan sampaikan julitan gua itu gitu loh makanya gue tuh nggak pernah tuh istilahnya nulis waktu di Twitter di IG gue jarang upload di IG gue jarang upload di Twitter gue tuh cuma kayak netizen yang silent unread doang gitu ya istilahnya jadi ya ini apa namanya suatu hal yang belum memukul banget the best Shinoko anjing gue penasaran sebetulnya bakal kayak game aja kita lihat aja kayak gitu ya jadi kita aja untuk episode ke-6 dari Oshinoko Terima kasih sudah menonton jangan lupa to like comment dan subscribe dan lakukan juga notifikasinya Oke sampai jumpa di episode berikutnya episode ke-7 kayak gitu ya Oke segitu aja terima kasih bye